Kalau tinggal di perumahan, berdamailah dengan bisingnya teriakan tukang sayur dan tukang bubur. Kalau tinggal di pinggir jalan, berdamailah dengan bisingnya kenal pot dan kelakson kendaraan. Kalau tinggal di hutan, berdamailah dengan suara jangkrik di malam hari. Suara burung di pagi hari dan suara hewan buas bersahut-sahutan setiap saat. Kalau tinggal dekat musholla, berdamailah dengan bising suara speaker. Kalau tinggal dekat riara, nikmati saja aroma dupa. Kalau tinggal dekat gereja, nikmatilah dentangan suara lonceng gereja dan parkir-parkir mobil di pinggir jalan. Kalau tinggal di pulau Bali, nikmatilah suasana nyepi yang begitu sakral. Tak perlu menghujat dan minta agar menghentikan kebisingan itu. Tak perlu juga harus pamer foto profil, ataupun berkoar-koar saya Indonesia, saya Pancasila, saya Bineka Tunggal Ika. Untuk menunjukkan bahwa Anda itu paling toleransi. Tak usahlah seperti itu. Langit tak pernah sombong kalau ia paling tinggi. Laut pun tak pernah congkak meski ia sangat dalam. Nikmatilah hidup, dan jadikan kebisingan itu sebagai lantunan irama yang harmoni. Karena Anda hidup tidak sendirian di bumi. Jika hari ini volume azan minta dikecilkan, besok minta alatnya dimatikan. Lusa akan diminta bangunan masjidnya diratakan. Besoknya lagi, Islam hanya berada di sudut-sudut ruang hampa, bahkan tinggal tenangan. Boleh jadi detik ini kita tidak merasakan. Mereka tahu dan pintar bahwa bukan kitanya yang saat ini dibidik. Tetapi anak cucu kita kelaki yang tidak merasakan bebasnya beribadah. Masih ingatkah tentang hilangnya suara azan di Singapur? Singapur dulunya adalah bagian dari tanah Melayu milik peribumi muslim Malaysia. Dimana suara azan terdengar sampai ke ujung-ujung jalan. Detik ini, kalau Anda berada di Singapur dan ingin mendengar suara azan, maka Anda hanya bermimpi. Ketika kita menolak aturan ini, kesungguhnya kita menolak bukan cuma karena kewajiban agama, amar makhluf nahi mungkar. Namun lebih dari itu, bagaimana nanti agar anak cucu kita tidak bernasib sama dengan saudara muslimnya di Singapura. Islam Allah jamin tidak akan hilang dari muka bumi. Namun, Islam tak ada jaminan, tetap ada di bumi Nusantara. ini haji, Ahmad Dhajalani. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih.